Halo guys, kembali lagi di channel Aslani Yasar, dan di video kali ini kita akan membahas tentang beda penampilan dan usia para pemeran film kursi-juru pertama di awal debutnya hingga sekarang. Kesuksesan film kursi-juru yang pertama tentu tak luput dari sosok pemeran utamanya yaitu Takiya Genji yang diperankan oleh Sun Oguri. Dan ketika berperan sebagai Takiya Genji, kala itu Sun Oguri masih berusia 25 tahun. Sun Oguri adalah aktor kelahiran 26 Desember 1982 yang kini usianya di tahun 2021 ini akan menginjak ke 39 tahun. Dirinya menjadi salah satu aktor asal Jepang yang sangat berbakat, terlebih dirinya baru-baru ini juga ikut bermain di film Hollywood yang berjudul Godzilla vs Kong. Ketika berperan di film kursi-juru, Takiya Yukiya Mada sendiri berperan sebagai Tamao Serizawa yang diceritanya merupakan musuh bebuyutan dari Genji dalam menguasai sekolah susuran. Di saat berperan di film kursi-juru, kala itu Takiya Yukiya Mada sendiri masih berusia 24 tahun. Takiya Yukiya Mada merupakan aktor kelahiran 1983 yang kini artinya di tahun ini dirinya akan berusia ke 38 tahun. Dirinya juga masih aktif menjadi seorang aktor hingga saat ini, bahkan dirinya tercatat telah sukses membintangi bulan judul film layar lebar dan juga drama seris. Dalam film kursi-juru, Sutomu Takashi berperan sebagai Makisei yang merupakan karakter yang terkenal kocak dan juga cabul. Dan ketika bermain di film kursi-juru, kala itu Sutomu Takashi telah berusia ke 42 tahun. Aktor kelahiran 20 September 1965 ini, kini di tahun 2021 ini dirinya telah berusia ke 56 tahun. Lama tak terdengar kabarnya, kini pemeran dari Makisei ini lebih sibuk tampil dalam film-film miniseries. Motoki Fukami adalah aktor yang memerankan karakter dari Rindamen. Meski di film kursi-juru, peran Rindamen memang terbilang minim, namun sosoknya yang misterius tersebut bisa menjadi daya tarik tersendiri. Dan aktor kelahiran 1980 ini, kini usianya telah menginjak ke 41 tahun. Motoki Fukami merupakan aktor asal Jepang yang memang sudah terkenal lewat film-film aksi. Dan beberapa judul film yang pernah ia bintangnya seperti Ultraman RB, Shinjuku Suan, dan juga Kingdom. Sosoke Takauka adalah aktor asal Jepang yang berperan sebagai Sun Izaki ketika bermain di film kursi-juru. Dalam film kursi-juru yang pertama, Izaki diceritanya adalah pemimpin kelas D yang dikenal licik dan juga karismatik. Karena ketika ia melihat kegigian Genji saat bertarung dengan anak buahnya, hal tersebutlah yang membuat dirinya memutuskan untuk bergabung dengan GPS di bawah pimpinan Takiya Genji. Dan ketika bermain di film kursi-juru yang pertama, kala itu pemeran dari Izaki ini masih berusia 25 tahun. Sosoke Takauka kini telah berusia 39 tahun dan dirinya hingga saat ini masih tetap aktif menjadi seorang aktor. Yusuke Izaki dan Hisato Izaki adalah aktor yang namanya sempat melejut setelah sukses berperan sebagai Mikami bersaudara di film kursi-juru. Jiri khas mereka adalah sinkronisasi saat bertempur dan mereka bisa bertarung berdua seperti satu kesatuan. Yusuke Izaki dan Hisato Izaki sama-sama merupakan aktor kelahiran 1984, dan di tahun ini mereka usianya juga telah menginjak ke 37 tahun. Yukoyanagi merupakan aktor asal Jepang yang memiliki perawakan tinggi, dan pada film kursi-juru sendiri ia berperan sebagai Makoto Sugihara yang merupakan salah satu anggota dari trio Ebizuka. Di usianya yang kini telah menginjak ke 33 tahun, dirinya masih aktif menjadi seorang aktor dengan beberapa film terakhirnya seperti Bleach, Cowboy, dan Ikiro Machi. Kanami Indo adalah aktor yang berperan sebagai Tokaji Yuji di film Kursi-juru. Tokaji Yuji merupakan petarung kuat di bawah pimpinan Seri Zawa, dan bahkan dirinya juga sering dianggap sebagai otak dari Seri Zawa karena sering memerintah tanpa sepengetahuan Seri Zawa. Ketika bermain di film Kursi-juru, aktor Kanami Indo ini dulunya masih berusia ke 24 tahun. Setelah 14 tahun berlalu, di tahun ini usianya akan menginjak ke 38 tahun, dan dirinya tetap masih aktif di dunia seni peran hingga saat ini. Sosok Ruka Aizawa dalam film Kursi-juru diperankan oleh Maisaku Roki. Dimana dalam filmnya, ia merupakan gadis yang ditemui Genji ketika berada di sebuah bar. Ketika bermain di film Kursi-juru, Maisaku Roki kala itu dirinya masih berusia ke 19 tahun. Berbicara mengenai karirnya, Maisaku Roki pernah meraih puncak kejayaannya di dunia acting setelah sukses menjadi bintang dalam serial Nenkyo Helper yang tayang di tahun 2009. Hal tersebutlah yang kemudian membuatnya berhasil mendapatkan penghargaan sebagai aktris pendukung terbaik di Agenda Television Drama Academy Award dan TV Live Drama Grand Prix. Di usianya yang kini telah menginjak ke 33 tahun, Maisaku Roki masih aktif menjadi seorang aktris, dan akhir-akhir ini dirinya juga lebih sering bermain dalam drama seris. Dalam film Kursi-juru, Kenta Kiritani ini berperan sebagai Tokio Tatsukawa yang diceritanya merupakan anggota di bawah kepimpinan Serizawa sekaligus menjadi sahabat terdekat dari Serizawa. Selain itu, Tokio juga adalah sahabat dari Genji, yang sebenarnya tak menginginkan persetoran antara Serizawa dan Genji terjadi. Di usianya yang kini telah menginjak ke 41 tahun, Kenta Kiritani juga masih tetap aktif di dunia hiburan Jepang, dan dirinya juga telah sukses membintang hiburan judul drama seris. Ketika bermain di film Kursi-juru, aktor Suzuki ini berperan sebagai Juta yang merupakan salah satu anggota dari GPS di bawah kepimpinan Takiya Genji. Dan di saat berperan sebagai Juta, kala itu aktor Susunosuke ini masih berusia ke 23 tahun. Namun kini dirinya telah berusia 37 tahun, dan dirinya lebih sering muncul dalam drama seris. Sunsuke Daito merupakan aktor yang berperan sebagai hero Mikirishima di dalam film Kursi-juru. Diceritanya ia merupakan pemimpin dari trio Ebizuka yang merupakan sebuah geng dari kelas 1 yang berniat menaklukkan seluruh murid terkuat di susuran. Di saat berperan di film Kursi-juru, aktor Susunosuke Daito kala itu masih berusia ke 21 tahun. Belasan tahun berlalu, kini usianya telah menginjak ke 35 tahun, dan dirinya tetap masih aktif menjadi seorang aktor hingga saat ini. Itulah dia, sederit beda penampilan dan usia para pemeran film Kursi-juru pertama di awal debutnya hingga sekarang. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya.